Anda masih bersama saya Irfan Wanda di seputar Bandura yang malam pemisah jalur CWD Kabupaten Bandung mengalami kemacetan akibat adanya perbaikan pipa PDAM yang bocor di jalur utama ke CWD. Kemacetan tersebut kurang lebih hingga mencapai 2 km. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Merusak jalan utama menuju kawasan wisata CWD Kabupaten Bandung. Pihak PDAM Kabupaten Bandung mengklaim telah berupaya melakukan perbaikan dan menargetkan beberapa area pada hari ini. Sementara itu pihak PUPR Jawa Barat menjelaskan tekanan air yang sangat tinggi menyebabkan jalan terangkat hingga amblas ke dalam. Pihak PUPR akan segera memperbaiki jalan setelah pengerjaan PDAM selesai. Ini informasi dari warga setempat juga mengenai kebocoran ini. Mungkin ini kita langsung ke lokasi kebocoran, kita langsung koordinasi dengan keamanan, dengan pengantian PU, dengan PU juga karena ini termasuk di wilayah jalan nasional. Nah kita segera melakukan perbaikan dan alhamdulillah perbaikan setelah selesai. Ini tinggal kita koordinasi dengan PU mengenai perbaikan jalan. Ya amblas karena air dari pipa PDAM itu keluar. Awalnya ada tekanan gitu ya? Ada tekanan dari air PDAM, pipa PDAM. Terus abis itu jalannya amblas gitu kebocoran? Jalannya ya amblas lah. Jadi target ini berapa lama apa pengerjaan ini? Saya sudah koordinasi sama orang PDAM. Itu misalkan ke orang PDAM harus segera ditangani sekarang juga. Akibat perbaikan pipa PDAM, kemacetan hingga sekitar 2 km. Untuk mengurai kemacetan, petugas memperlakukan sistem buka-tutup dari kedua arah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV